Intro Detik akhir kasus Subang, semuanya sudah terungkap, tinggal penyidik lakukan ini. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Update kasus Subang, terbaru, nampaknya sudah tak sabar lagi menunggu, detik-detik terakhir kasus Rajapati Ibu dan Anak di Subang, bakal segera tertangkap. Publik ingin segera mengetahui, siapakah Al Gojo, eksekutor dan otak dari tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sampai Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021, telah hampir memasuki 4 bulan semenjak peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang publik telah bersabar, dan di detik-detik inilah publik jadi lebih penasaran, apalagi muncul isu yang beredar tentang ini itu, begini begitu terkait perampasan nyawa Subang tersebut. Buat penentuan tersangka sesungguhnya pihak penyidik Polda Jabar cuma butuh 2 alat bukti, minimal. Alat bukti tersebut dapat berbentuk surat atau dokumen, dan juga informasi. Pakar Forensik Polri Kombes Pol Dr. Dr. Sumi Hastri Purwanti sempat menegaskan jika penyidik tak membutuhkan pengakuan, namun mengumpulkan minimal 2 alat bukti buat menetapkan pelaku Rajapati Ibu dan Anak di Subang. Sumi Hastri pun sempat mengungkap beberapa hal yang dapat menjadikan alat bukti dalam mengungkap pelaku kasus pembunuhan di Subang tersebut. Pertama, yaitu hasil autopsi, dan yang kedua mengoreksi jangka kematian sekaligus buat menyempurnakan hasil autopsi pertama yang dilakukan setelah peristiwa pembunuhan di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kedua, tim penyidik dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAVIS Polri dengan kerja kerasnya hingga berhasil kumpulkan sidik jari dari TKP. Sidik jari itu ditemukan di sekitar tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar, dan pintu mobil. Ketiga, polisi pun telah mendapat puluhan DNA yang diambil dari barang-barang di TKP kasus Rajapati Ibu dan Anak di Subang, termasuk puntung rokok dari bermacam merek, dan memetakannya. Sumi Hastri menguraikan jika tim penyidik bukan hanya mencari bukti lewat autopsi mayat juga memprofil saksi dengan psikologi forensik, tes detektor kebohongan, dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini pihak penyidik Polda Jabar masih belum juga menetapkan siapa tersangkanya kenapa begitu. Inilah analisis Anjas di Thailand yang berjudul Detik Akhir Kasus Subang. Integritas penyidik tak usah diragukan. Menurut Anjas terkait puntung rokok, DNA dan kini luka di kaki dan tangan Danu telah direkam oleh tim penyidik. Memang benar pada beberapa media semua itu sudah dibanta oleh Ahmad Taufan salah satunya tentang luka Danu pada kaki dan tangannya. Kuasa hukum Danu tersebut menyebut luka itu disebabkan kulit Danu yang sensitif, digaruk sedikit saja langsung jadi luka. Tetapi menurut Anjas, jangan-jangan yang ditemukan pada kuku mendiang amel itu jejak salah satu pelaku. Apa betul luka pada saksi disebabkan alergi, jatuh atau menyangkut kasus ini? Memang benar terkait luka itu cuma dokter atau orang yang ahli dalam bidangnya yang dapat memastikan. Namun terkadang secara kasat mata pun dapat dipahami. Contohnya luka disebabkan kenal pot tipikalnya telah dapat dipahami secara kasat mata. Begitupun pada luka sebab cakaran atau alergi pun dapat diketahui. Untuk mengetahui luka itu tipiklah beneran alergi atau tercakar itu memang yang bisa menentukan dari orang yang melakukan visum, ucapnya. Anjas membahas tentang polda jabar yang menangani kasus rajapati ibu dan anak di Subang tersebut. Apa penyidik punya kematangan jiwa, keberanian, dedikasi yang tinggi, integritas tinggi, berani mengungkap kasus ini? Ucap Anjas pada kanal Youtubenya. Menurut Anjas kebenaran pada media saja beberapa telah terungkap walaupun sedikit. Keterangan saksi, ahli, surat otopsi pertama, penyidik dari dokter yang menangani pertama, kedua, surat yang jadi alat bukti temuan jejak tubuh, ucapnya. Informasi saksi juga telah merasa cukup sebab 55 saksi kasus rajapati ibu dan anak di Subang telah diminta keterangan. Belum lagi ada sejumlah saksi yang diulang-ulang seperti Yosef, Danu dan Yoris. Kuncinya di tangan tim penyidik apa akan siap mengumumkan tersangkanya, ucapnya. Emang terdapat dugaan tim penyidik ada sedikit miskoordinasi Polres Subang dan Polda Jabar. Kemungkinan banyak data yang dihimpun dari Polres Subang waktu dialihkan pada Polda Jabar banyak tak linier. Mungkin berkasnya hal teknis seperti itu tidak disampaikan secara utuh ada informasi hilang miskomunikasi di lapangan apakah manusiawi atau ada yang menduga kayanya hal lain, katanya. Kalau seandainya kasus Subang terungkap bakal mengungkap orang besar di Bandung atau Jabar, itu dugaan tapi memang tidak omong kosong, ucapnya. Mengingat rumah TKP tersebut adalah kantor yayasan dari kedua korban. Jadi ada dugaan masa sih kalau kasus ini segitu simpelnya penyidik tidak bisa langsung mengumumkan. Pasti ada hal besar mungkin orang besar yang berhubungan kasus lain kalau kasus ini terungkap akan mengungkap kasus lainnya, ucapnya. Mungkinkah tim penyidik mau mengorbankan institusi, tetapi yakin penyidik pasti bakal berhasil menguak kasus tersebut. Buat ini harus menunggu dengan sabar dan ikuti terus perkembangan dari kasus Raja Pati Ibu dan Anak di Subang tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.